Dewi Persik mengamuk setelah mengetahui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berencana akan memboykot dirinya di semua acara televisi, jika publik terus mendesak pihak KPI untuk mengeluarkan surat penonaktifan mantan Saiful Jamil tersebut untuk tampil di televisi. Bahkan, menurut informasi yang berkembang luas di tengah masyarakat tanah air saat ini, Dewi Persik secara tegas mengatakan akan melawan apabila hal itu terjadi pada dirinya. Tak hanya itu, sang biduan pemilik goyang gergaji tersebut siap menempuh jalur hukum jika dirinya benar-benar resmi diboykot oleh lembaga terkait. Informasi ini, pertama kali diketahui lewat salah satu pemberitaan ternama di Indonesia. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet menanggapi hal tersebut. Tercatat, berita itu sudah dibaca jutaan kali oleh netizen, dengan 20 ribu like lebih. Sementara itu, harus diakui, isu pembokotan Dewi Persik di layar kaca, kian menjadi perbincangan hangat di media sosial saat ini. Pro dan kontra pun tak terelakkan di tengah para netizen. Dalam menanggapi polemik tersebut. Namun, jika ditelisik lebih jauh, banyak warganet yang setuju apabila Komisi Penyiaran Indonesia memboykot Dewi Persik. Meskipun demikian, banyak juga dari netizen, kurang sepakat apabila DP diboykot di televisi, dengan alasan dan argumentasi yang cukup beragam. Menjawab hal tersebut, sayangnya, pihak KPI sendiri sampai detik ini belum ada pernyataan resmi. Menanggapi komentar-komentar netizen tersebut. Sebagaimana diketahui, polemik boykot Dewi Persik kian menggema di tengah para netizen saat ini. Bahkan isu tersebut menjadi trending topik di jejaring media sosial, baik itu di Youtube, Twitter, Facebook, Instagram dan TikTok. Banyak dari netizen mengatakan, bahwa alasan utama mereka mendesak pihak KPI untuk memboykot Dewi Persik. Karena sang pemilik lagu Mimpi Manis tersebut, kerap membuat onar di media sosial, yang membuat masyarakat tanah air heboh. Terbaru, Dewi Persik sempat bersitegang dengan Ketua RT tempat tinggalnya, terkait hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Bahkan, wanita yang kerap disapa dengan nama DP itu, sempat mengancam masalah tersebut akan dibawa ke meja hijau. Namun, kisro itu dikabarkan telah meredah, dan Dewi Persik dengan Ketua RT sudah saling bermaafan. Sebelum kejadian hewan kurban, Dewi Persik juga sempat membuat heboh masyarakat, karena sindirannya pada Lesti Kejora. Baik itu terkait duet Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 tahun Kerajaan Cinta, maupun sentilan pada wanita berkerudung, yang diduga juga ditujukan pada Lesti. Hal itu dipicu, setelah mantan istri Aldi Tahar tersebut, dibanding-bandingkan oleh warganet dengan istri Rizky Bilar saat melakukan siaran live di media sosial pribadinya. Terlepas dari hal tersebut, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Dewi Persik, baik itu dalam dunia bisnis, entertainment, maupun yang lainnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk tersu mendukung channel ini dengan cara like. Terima kasih. Terima kasih.